KAMU 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 masih berani datang kesini Lihat apa yang kamu perbuat Kamu yang telah menyebabkan Panu KAMU MENIGAL Kamu boleh sedih Tapi gak ada yang pengen musibah ini terjadi Tapi kamu juga harus ingat Akan takdir Tuhan Pada setiap manusia Jadi aku mohon sama kamu Kamu jangan terus nyalahin diri sendiri Tapi Ini bukan cara kamu Aku bakal disini nemenin kamu 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 Aku dengar di berita Kau kapan lo tewas di perampokan bang KAMU Ma 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 jawab Apa itu bener ma 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 jawab ma Apa itu bener ma Terima kasih. Ma, Pa, kenapa Kavano bisa ketembak? Kenapa Kavano bisa ada di perampokan bank itu? Kenapa? Ma, kenapa? Ma, ma! Jawab! Kau bisa nyanyi semua itu gara-gara dia! Eh, lo! Ini semua gara-gara lo! Kenapa? Kenapa Kavano bisa ada sama lo? Kenapa dia bisa ada di perampokan bank? Kenapa? Jawab! Jangan cuma diem aja! Lirisa, jangan kayak gini! Larisa, Larisa! Ini lo sakit! Larisa! Tadi pagi Kavano ngikutin saya ke bank, terus pas ada perampokan, saya maksa untuk selamatkan pasien. Akhirnya perampok itu mau nembak saya, tapi Kavano malah... Malah Kavano yang ketembak, bukan saya. Tapi yang masalah tau gak? Larisa, keluarga gue bisa kayak gini tuh gara-gara lo! Kalian jangan kayak gini! Ini dia penyebab ya, Papa! Gimana? Ini semua musibah, Ma! Ini semua musibah! Nah, kita gak mau kayak gini! Pak! Harusnya Papa sadar dong! Anak Papai yang satu ini cuma pembawa sial tau gak? Dia tuh bawa masalah buat keluarga kita! Dia bikin Kavano meninggal, Pak! Semua gara-gara dia! Minta maaf, saya minta maaf, saya berebernya, saya juga gak mau Fahano pergi seperti ini! Oh, jangan salah Pak Gadang! Jangan salah, Kak Gadang! Kalian jangan salah, Kak Gadang! Tidak, 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 tolong bawa nak kita keluar kita! Tenang dulu semuanya ya! Iya, tolong, aku mau keluar! Sekarang kita lagi bawa dari sini ya! Sayang, Ma! Iya, iya, pergi siap. Kenapa sih Papa selalu bera-bera dia? Sekarang kamu duduk dulu ya! Ini semua gara-gara aku. Fahano meninggal gara-gara aku, Bi. Nah, Gita. Ini semua bukan salah kamu. Berhenti nyalain diri kamu sendiri. Musibang ada yang tahu, kan? Kamu juga pasti gak pengen semua ini terjadi. Tapi aku udah nyakitin banyak orang, Bi. Bukan cuma Mama, Papa, dan Adi diri aku, tapi aku juga nyakitin sahabat aku. Aku nyakitin inggit. Aku nyakitin inggit. Coba aja, aku gak keras kepala. Buat ngamatin bapak itu. Pasti Fahano gak harus melindungin aku, dia gak akan meninggal kayak gini, Bi. Aku nyesel banget, dia. Aku egois banget, aku gak mikirin resikonya. Nagita. Kamu kan cuma mau menyelamatkan orang itu. Dan itu adalah naluri kamu sebagai dokter. Dan itu perbuatan yang baik. Ya? Jadi kamu jangan nyalain diri sendiri. Semua ini akan back-back aja. Aku gak mungkin tenang, Bi. Semua orang benci aku. Harusnya gue bisa nyelamatin Fahano. Harusnya Fahano gak meninggal. Bapak Hendra. Ada kejadian lagi dong. Kejadian apa? Tadi barusan, saya ngeliat tonton Nagita lagi diserang sama adik tiri perempuannya. Terus hubungannya sama saya apa? Ya, saya cerita aja sih sama dokter kayak biasanya. Dokter kenapa sih akhir-akhir ini? Saya lagi banyak pikiran. Hari ini saya juga kehilangan seorang pasien. Itu hal yang berat buat saya. Saya ngerasa saya udah gagal menjadi seorang dokter. Ya udah, maaf ya dok kalau saya bikin dokter jadi bad mood. Saya permisi. Terima kasih. 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 Lihat kakak kamu. Tantor. Saya. Saya tolong berduka cita ya. Atas kepergian Fadu. Tantor. Tantor. Saya juga gak mau melihatnya. Sabar ya Tante Inggris Tante Tante juga gak kuat Kalian gak ngerti Hilangkan Fano Gimana hidup Tante Tapi Tante mau terima kasih sama kamu Selama ini Kamu udah nemenin Fano Terima kasih Aku tak ngambulan Aku bukan tersono pula. Apa-apa ya, Pak? Tentu. Terima kasih, ya. Tante, terima kasih sama kamu. Kamu udah baik sama anak tante. Saya juga sangat mencintai Pak Ando, tante. Terima kasih kamu udah cinta sama anak tante. Tapi sekarang udah gak anak. Ayah. Tante mau urus-urus di rumah dulu, ya. Tante pergi dulu. Iya, Tante. Hati-hati, ya. Tante pulang... Tante pulang. Tante pulang. Tante pulang. Tante motor. Tante pulang. Tante pulang. Kingging. Disc mentions. Tante pulang. Isang protagonist. Tante pulang. Rosanne, Maaah 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 Jelas, Pak! Jangan main! Trik, trik, trik Lela? Kamu ngapain disini? Sorry ya, aku dateng tiba-tiba Tadi aku udah berusaha telfon kamu berkali-kali, tapi gak bisa Oh maaah Dari tadi saya gak dipegang HP Kenapa? Ya gapapa sih, aku cuma mau memastikan keadaan kamu aja Kalo keadaan kamu baik-baik aja ya? Saya baik-baik aja kok Aku seneng loh dengernya kalo kamu baik-baik aja Tapi Gimana keadaannya Kapten Bintang sama yang lainnya? Kapten Bintang sama yang lainnya baik-baik aja kok Tapi ada beberapa korban yang meninggal Kasian banget ya Ya Oh, iya Vic Aku minta maaf ya Masalah keharvan kemarin Ya aku tau kalo kamu tuh masih kesel Karena aku tuh harusnya cerita dari awal Eh, Kai Mendingan kita jangan bahas ini disini Kacau ya? Yuk Kacau ya Kacau ya Kacau ya Kacau ya Saya ngerti Kenapa kamu gak mau cerita sama saya Saya cuma lagi butuh waktu aja untuk sendiri Kacau ya Terus? Keadaan kakakmu gimana ya sekarang? Oke Oke Duduk ya Saya gak tau keberadaan Bang Arvan semenjak hari itu Saya juga gak tau Harus ngapain sekarang Setiap kali saya percaya sama Bang Arvan Dia selalu aja bikin masalah Saya bener-bener capek sama dia Vic Aku tau Kamu tuh kecewa banget Tapi Biar gimana kan Kak Arvan itu kakak kamu Keluarga kamu satu-satunya Dan Gak ada hal apapun yang bisa memutuskan Hubungan darah diantara kalian Eh Kayaknya aku harus buru-buru ke kantor sekarang deh Gak perlu saya anterin kan? Gak usah Gak usah Gak usah Ya Makasih ya Makasih ya Gak usah Gak usah Sekarang kamu boleh luapin kesedihan kamu Kamu mau teriak Mau marah Terserah Aku bakal nemelin kamu disini Dan gak bakal ninggalin kamu Kenapa sih ini semua harus terjadi sama aku Kenapa Vanna harus meninggal gara-gara aku Bi Aku tau ini berat buat kamu Kamu pasti sedih Tapi kamu juga harus ingat Akan takdir Tuhan pada setiap manusia Ini aku mohon sama kamu Kamu jangan terus nyakahi diri sendiri Ini bukan salah kamu Aku bakal disini nemelin kamu Dan selalu ada buat kamu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!